musik 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 jadi bener-bener pertarungan hidup dan mati begitu agresif, begitu seru musik musik nyeh musik 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 Saya ingin membuat gang lain yang mempunyai identitas mereka sendiri, yang mempunyai kesempatan mereka sendiri, dan membuat mereka untuk menjadi pemimpin yang kami menunggu pada saat itu, ketika tidak terjadi, ketika Niko akhirnya menangis mereka. Saya dikeroyak dua. Saya fight dengan satu lawan, jadi yang satunya lagi tidak hanya diem, kayak bikin gerakan sendiri. Aksion! Kut! Oke, sudah baik. 3-5-3. Ayo! Aksion! Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! So we have to get them right up with their stamina. So it's not just about learning the choreography and knowing what the movement is. It's about having the right aggression, it's about having the right skill and the right speed, but it's also about stamina. Do I have? No, no rarity needed. Because on the next shot, they show the hair head. They want to make an appearance that's sadistic. It's not sadistic, it's more serious, it's more serious, it's more serious. It's more serious. So we can make one side, one side, one side, one side, one side, one side, one side. Film martial art tentang silat. Kita nggak jauh pakemnya dari silat. Tapi kalau buat untuk stylenya dari, misalkan punya basic kayak Joe Taslim, dia punya basic judo. Kita tetap, kita jangan sampai keluar dari pakemnya dia dari judo gitu. Tapi kita kasih koreo tentang tetap silat. Dengan endingnya, stylenya dia gitu loh. Saya pikir saya akan menambahkan kerakan di sini atau di situ. Insting, natural insting saya. Bahwa kalau saya pakai teknik judo saya di sini, di situ. Tapi ternyata koreografi itu sendiri sudah, semua pakem-pakem itu sudah ada di situ sih. 4 plus 1. Meddog itu sosok yang tidak punya nurani. Dia hidupnya hanya berdasarkan nyali. Dan pola hidupnya dia sama sekali tidak takut mati. Dan itu memang cukup dibekali dengan bela diri yang memang dia seorang yang jagoan lah kadang-kadang. Terima kasih, please. Film The Raid menampilkan banyak adegan action, banyak adegan pertarungan. Kejataan tajam, tangan kosong. Banyak menggunakan fighter, hampir 80 lebih fighter. Tapi kita juga sangat serius memikirkan bagaimana keamanan setiap adegan dalam syuting film ini. Di sisi bela diri kita memang menyiapkan mereka, orang-orang yang sudah memiliki bela diri. Dari tim menjadikan medik yang betul-betul sudah siap gitu. Ada tim dokter, ambulan dan segala macamnya. Jadi kita antisipasi semaksimum mungkin. Kepala kita bang, ambil jagan! Jangan lupa lagi. Sampai jumpa! Kepala! Dalam pre-produksi dalam sebuah, dan dia latihan dan latihan dan spayang, setiap dengan Yayan, mereka mencapai kebaikan hubungan yang baik. Seperti hubungan yang berhubungan. Terima kasih telah menonton!